Pak, tadi OMA sudah memberikan putusan untuk mencabuk batas usia kepala daerah, Pak. Ada tambahkan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke mahkamah. Mahkamah Agung. Atau tanyakan ke Yadukat. Tapi, Pak sudah temukan itu, tidak bisa menghasil putusannya, Pak? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Putra sulung Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, diperkirakan bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, putusan mahkamah Agung telah mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Diketahui Kaisang yang baru berumur 29 tahun sebelumnya tak bisa mendapat tiket untuk merebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur KPU. Segala cara pun dilakukan untuk bisa memenuhi syarat. Akhirnya, MA memainkan perannya mengubah aturan tersebut. Maka Kaisang bisa mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga. Luar biasa, sebagai warga 58 persen dipastikan sangat bangga mendengar kabar tersebut. Lembaga negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Contohnya, MK membantu kakak sedangkan MA membantu adik. Halo, Bapak. Bapak, Mbok Kaisang mau ini minta proyek triliunian Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama Youtube dapetnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya? Oh, Botole. Mau sukses sama Kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penaknya toh. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan. Dek, Bapak ada pesan yang penting buat kamu. Kenapa kok Bapak jadi seru segini toh? Dengerin Bapak. Bapak minta pulsa ya. Pulsa nya Bapak habis. Oh, Boto Pak. Apa nggak ceto? Emangnya masih jaman. Minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan. Dasar, deso. Ini kayaknya harus disensor. Jadi kita ulang. Dasar, deso. Ya, sekarang udah disensor. Jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapet dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia. Bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik. Malah ngehancurin. Dasar, deso. Katanya mau berbakti buat nusadang bangsa. Tapi yang ada apa? Alah ngehancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat aja.